Hai ketemu lagi dengan saya di seri PHP Nah setelah kemarin kita akan membahas tentang CRUD create rate update dan delete Nah sekarang kita masih masih berhubungan dengan database Hai Nah kita akan membuat sebuah parameter search data atau mencari sebuah data Nah itu bagaimana caranya Nah kita memulai materi kali ini bagi kalian yang belum melihat materi CRUD dan pembuatan database lagi-lagi pembuatan database kalian harus melihat terlebih dahulu aku saranin biar kalian tambah mudeng linknya ada di atas atau kalian bisa melihat di link di bawah kolom deskripsi ini ada linknya ya biar kalian tambah mudeng Oke langsung kita masuk ke materi search data nanti kita akan menggunakan query like ya langsung aja kita buka project kita yang kemarin CRUD nah ini adalah project kita yang kemarin CRUD create rate update dan delete di sini saya tidak menggunakan CRUD kembali tapi saya akan menggunakan datanya saja Nah di sini kita ini ada data mahasiswa itu ada data-datanya kalau kalian mau detail lagi lagi-lagi kalau kalian mau detail cara membuatkan database nya kalian bisa lihat video yang di atas ini linknya cara data-database atau tidak di deskripsi ada oke langsung aja kita masuk ke search materi search misalnya di sini ini akan kutambahkan di materi ini di latihan CRUD ini kita bikin tabel dulu terus kita bikin read kemarin udah paham ya bikin read gimana ya ini aku coba kasih lihat dulu ini bikin tabel ini aku pakai bootstrap terus ini aku bikin tabel bikin tabel ini ada table t-head t-body nah di t-body ini aku bikin query clear itu read yaitu dengan cara bikin include koneksi PHP Oh ya don't forget kita bikin koneksi PHP dulu ya kalau yang kalian bagi kalian yang masih polosan tak jelasin dikit aja nggak apa-apa jangan lupa kalian bikin file koneksi PHP terus habis itu di sini nanti kalian bikin tabel dan nanti kita read kan semua isi tabel yang ada di database dengan cara jangan lupa kita include kan dulu di koneksi PHP habis itu kita query kan kalau menelihat atau menampilkan itu menampilkan data berarti select select bintang from siswa habis itu kita query in habis itu kita kasih perulangan while terus kita ambil data-datanya nah sekarang maka kalau kita refresh nanti hasilnya seperti ini nah sekarang kita akan menambahkan form disini dibawahnya tambah data ini dengan nama form untuk mencari data nah berarti kita kembali lagi ke indeks PHP disini eh di form ini misalnya buat tambah data ini kita kasih kasih BR aja nah kita kasih form kita bikin form tag form dengan action-nya langsung aja ke indeks PHP nggak usah ke file-file lain kita langsung action-nya ke indeks PHP ini terus metode-nya kita pakainya get ya karena kita pencarian bukan mengirim data di get nah isinya apa isinya yaitu eh label kita kasih label yang namanya cari cari data titik 2 nah di bawah label ini kita kasih form input input dengan type-nya text namenya misalnya cari cari ini oke setelah itu value cari type-nya oh type-nya submit aja deh submit biar nanti kalau kita enter dia langsung ke submit gitu eh nggak ding nggak bener-bener nah cari kita bikin input submit input text-nya submit submit terus value-nya cari untuk ngasih namanya kita save coba kita refresh nah dia akan munculnya seperti ini eh nah ketika klik ini eh tidak aja dikasih PR dikasih PR ... ehm ... ehm ... ehm ... ehm... ... EMT 4 ... MB ... mt itu margin top mt mb itu margin bottom mt itu margin top kita save kita refresh nah seperti ini nah ketika klik ini form ini masih belum bisa karena kita belum kasih parameter carinya nah kita bikin parameter carinya disini aja gak apa-apa dibawahnya sini disini masih tadi di formnya tadi mana sih tadi nah ini disini kita bisa disini aja gak apa-apa kita buka tag php terus ditutup jangan lupa nah kita cek iset pakenya if biarannya gak error if iset iset apa iset jika ada perintah gate gate yang bernama cari nah dia bakal ngapain dia bakal dolar cari sama dengan kita ngambil value nya si gate cari itu isinya kayak gini titik kumah oke habis itu baru kita ke sini ke tabel ini ya atau gak ini kita copyin aja kita taruh disini aja biar enak nah disini aja berarti kalau gini kita ambil aja ini nya ini nya if nya aja karena kita gak butuh php nya lagi nah disini kita bikin dua kali ini dua kali tabel ini yang tampil data ini yang satu ini yang biasa yang kedua itu yang tanpa tanpa data berarti ya harus pakai iset nya baru muncul nah berarti ini kita duplicate aja php nya ini sampai penutup ini kita duplicate nah kayak gini nah ini yang pertama php yang pertama ini php yang pertama ini yang ini kita baru munculkan iset nya tadi if iset if jika ada iset maka dia akan melakukan ini berarti kurung tutupnya ini kita kita cut aja kita pindahkan paling bawah disini setelah kurung tutupnya si well nya ini nah kayak gini jadi bahasanya gini jika ada dapat gate cari dia akan menjalankan ini nah kita ganti skl nya bukan select from siswa lagi tapi select bintang from siswa nah baru where kita kasih where where apa sesuai apa kita akan mencari sesuai nama where nama nah kita pakai parameter like bernama like petik bintang eh petik pager bukan pager sih sorry petik persen ya petik persen lalu petik gede petik dua titik dolar tadi namanya apa kita udah inisialisasikan ini yaitu dolar cari ini so ini dolar cari petik terus eh titik terus petik dua terus persen lagi terus petik satu nah seperti ini jadi like petik satu persen petik dua titik dolar cari titik persen eh titik terus ini apa lagi nih petik dua persen petik satu nah begini ya ini super bener terus habis itu kita kasih else disini berarti kan ini if if ini kita kasih else kalau else nah ini baru sebenarnya else kurung tutupnya kita pindahin paling bawah sini padahal masa pakai else juga gak apa-apa sih gitu nah setelah itu ini udah jadi terus kita refresh nah udah refresh aman coba kita cari yang namanya misalnya dinde kita klik cari nah maka yang namanya dinde terfleksi misalnya kita kasih namanya nia kita cari namanya nia nah akan muncul misalnya kita kasih nama a nah dia akan menyeleksi yang ada a ada aulia bagus nia dinde yang ada a juga gitu kalau kita mau nyari bagus berarti bagus enter nah dia terseleksi gitu nah kalau misalnya kalian gak usah ngasih tabel kita gak usah berarti kita apa namanya kita gak usah pakai tabel jadi misalnya mau nyari data pemasanan gitu tanpa harus data tabelnya tabel yang awal kita buka ini tabel ini gak muncul yaudah berarti tabelnya ini yang tadi else nya mana tadi nah else nya ini kita hapus ya em ya ini else nya ini kita hapus kita hapus dan php yang ini yang kedua ini yang tabel kedua ini yang di luar iset ini kita hapus juga jadi sisakan yang tadi if iset nya tadi nah seperti ini sisakan aja yang ini yang ada iset nya di dalam iset nah kalau kita refresh nah maka akan hilang nah tapi tetap ada nama ini ya gampang tenang 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 kita pindahkan aja iset nya ini iset nya ini kita pindahkan aja ini kita copy aja di gagat kita pindahkan yang paling atas di tabel ini jadi kita buka tag php terus kita paselkan tadi iset nya tadi kita buka tag penutup save dari fresh nah dia bakal hilang maka akan muncul ketika kita mencari sebuah data misalnya tadi kita akan mencari sebuah data namanya niat nah dia akan muncul jadi hanya beberapa file saja muncul ketika kita cari tabelnya nah gitu aja tentang search sangat mudah kan mudah lah jadi yang intinya kalian bisa menggunakan kalian bisa cari-cari yang lain di google sebenarnya ada banyak parameter selain like sudah ada banyak selain like sudah ada banyak cuma disini saya ngasih tau like dulu aja gak apa-apa pokoknya jangan lupa bikin query iset nya sama query where nya itu yang paling penting oke oke mungkin itu dulu dari saya tentang materi search data di database mohon maaf jika ada kesalahan mari kita sama-sama belajar sekali lagi jangan lupa like video ini dan jangan lupa share video ini agar berguna bagi masyarakat atau bagi siapapun itu yang membutuhkan dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti video-video tutorial yang lainnya oke mungkin sekian selamat malam dan selamat beristirahat